Jatuh cinta Kalimat jatuh cinta itu buta memang terkadang benar adanya, terlalu mengagumi paras dan visual, sampai berani membuat pria di China bernama Bao ini gelap mata. Ya, pria yang diketahui adalah konglomerat Tajir itu jatuh cinta pada seorang ladiboy asal Thailand. Ladiboy itu punya wajah super cantik, hingga mendapat julukan Ratu Ladiboy di Thailand. Tentunya, kecantikan yang setara dengan wajah perempuan asli itu membuat Bao tergila-gila setengah mati. Saking tergila-gilanya, dia bahkan secara sadar meninggalkan dan menceraikan istri sahnya. Ladiboy itu diketahui bernama Ringgada Turapan atau yang di negara asalnya lebih dikenal dengan sebutan Yoshirin. Yoshirin dijuluki sebagai ladiboy tercantuk Thailand lantaran pernah memenangkan dua kompetisi kecantikan. Pada tahun 2017, Yoshirin menang dalam ajang Miss Tiffany Universe. Setahun kemudian, tepatnya pada 2018, Yoshirin kembali mengikuti kompetisi kecantikan Miss International Queen. Dalam ajang kecantikan tersebut, Yoshirin berhasil menyabet posisi runner-up Miss International Queen 2018. Dan saat itu Bao bertemu dengan Yoshirin. Terpana dengan pesona, wanita, itu, Bao ternyata jatuh cinta. Perasaannya terus berkembang hingga akhirnya ia membuat keputusan untuk menikahi sang ladiboy. Tanpa pikir panjang, Bao yang kala itu sudah memiliki seorang istri langsung menceraikan pasangannya. Tentu saja kondisi ini dinilai aneh oleh masyarakat luas. Banyak yang mempertanyakan kisah cinta terlarang Bao dan Yoshirin. Walaupun begitu Bao tak menghiraukan pandangan tersebut, dia tetap menikahi Yoshirin. Keduanya kini diketahui menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Tak ada niatan Bao untuk meninggalkan istri barunya itu. Meski sang istri sebenarnya adalah seorang lelaki, Bao juga berjanji tidak akan menikah dengan wanita lain. Tubuh Yoshirin sama persis seperti tubuh wanita normal.